Assalamualaikum Bang, jumpa lagi dengan AutoBurnia Channel Kesempatan kali ini saya akan sedikit berikan tutorial atau tips dan trik cara pengecekan kipas radiator pada mobil Xenia Pansa atau Tereus Rush Ya disini saya ambil sampel kebetulan ada mobilnya dari Toyota Rush tahun 2010 Jadi ini berlaku untuk Xenia Pansa tahun 2015 sampai ke bawah sampai awal dan Rasterios berlaku juga dari 2015 sampai ke bawah Jadi kadang-kadang kita bingung ya untuk teman-teman itu seringkali menanyakan kipas radiatornya tidak berputar Nah padahal dia akan mutar pada saat suhu tinggi atau sudah mencapai suhu maksimal yang diinginkan oleh ECU untuk memerintahkan kipas radiator itu bekerja Nah cuman disini kita akan memastikan ya kita akan memastikan bahwa kipas itu berputar jadi gimana caranya Jadi simak aja baik-baik videonya jangan di skip-skip biar nanti abang-abang paham cara pengecekannya itu gimana Nah dengan cara manual tanpa kita pakai scan atau alat scan ya jadi disimak aja bang Nah jadi untuk kipas radiator ini bang ya Dia akan berputar pada saat AC on dan pada saat suhu temperatur sudah 95 derajat ke atas Dia akan berputar diperintah oleh ECT dan ECT dan ECU Nah lewat mana bang lewat relay yang ada di box ini Nah jadi kita bahas satu-satu jadi bagaimana cara mengeceknya Pengecekan arusnya apakah kipas ini mau berputar atau tidak Kita itu dulu ya Yang penting kipas ini bisa berputar enggak itulah maksudnya bang Jadi itu poin utamanya Jadi abang enggak perlu khawatir nanti pada saat mesin panas Kalau kipasnya memang bisa berputar dengan cara metode yang kita lakukan ini Berarti dia akan berputar bang pada saat panas ya Asalkan itu dengan catatan rangkaian dari ECU dan ECT itu juga berfungsi normal Kita akan mengetesnya pada bagian relay Nah jadi kita siapkan dulu alatnya bang Alatnya itu sangat simpel bang ya Jadi abang-abang juga pasti bisa nih bang lakukan sendiri Ya ikutin aja tutorial yang saya kasihkan Kita perlu kabel kawat seperti ini Itu terserah kawat seperti apa Yang penting kabel jemper seperti ini bang Kita akan lihat nanti untuk pengecekan kipasnya ini Apakah bisa berputar atau tidak Ya itu dulu yang intinya kita mengetahui kipas ini bisa berputar atau enggak Ya kadang-kadang kan ada juga kipas ini yang tidak bisa berputar Abis itu diketok-ketok di bagian belakangnya sini Lalu dia bisa berputar Itu nanti kita belakang kita bahas Kita cari dulu disini bang Bagian tutup dari Ini bang ya Kelihatan enggak bang Dikurang fokus bang Nah Kita cari bang Kita cari itu yang kodenya Rat Atau RAD Yang disini bang ya Ini ada head MGC dan horn Kita cari yang rat Ini rat ini kipas radiator bang Relay dari kipas radiator Letaknya kalau Ras ada disini bang Ras stereos ada disini Ini untuk MGC dan ini Klakson Nah untuk Avanza Xenia Itu biasanya letaknya disini Bagian sini bang Yang menyendiri biasanya ya Yang menyendiri Itu adalah kipas radiator Beda posisi aja bang Untuk Avanza Xenia Jadi kita cari yang Kodenya RAD Tadi bang Radiator Nah Ini kan nempel disini bang Ya Nempel tuh Terus kita lepas Lepas Nah kita cari yang Warnanya Tembaga ini bang Jadi yang kita jumper itu adalah Kabel 2 tembaga ini Jadi Kabel 2 tembaga ini adalah Kalau kita baca dirilai itu adalah 30 dan 87 Jadi langsung kita konekin Karena untuk 830 nya ini Biasanya standby dari aki langsung Bang Tanpa kunci kontak Jangan sampai salah Jangan sampai coloknya Di bagian atas ini Ya karena bagian atas ini adalah Kunci kontak on Dan signal negatif Dari ecu Kalau salah nanti Kemungkinan Dari ecunya yang akan jebol Jadi perlu diperhatikan Sekali lagi bang Nih Yang Kita angkat aja Seperti ini bang ya Ini gak mungkin ketukar bang Kalau kebalik kayak gini Dia gak bisa dipasang Ya Ingat-ingat yang Warna tembaga bang Kita konekin aja Dua-dua Seperti ini bang Ya Coba kita lihat ya Jadi caranya seperti ini bang Nah Itu kipasnya Putar bang ya Kalau kita konekin Seperti ini Gak perlu takut bang Ini gak nyetrum Ya Nah ini kita lepas Kita konekin lagi Nah Dia akan berputar bang Jadi ini kipas Radiator Relainya kipas Radiator Caranya cukup Simpel dan mudah Kalau abang Mau pengen Mengetahui Apakah kipas itu Bisa berputar Atau enggak Nah Jadi kita bahas lagi Untuk selanjutnya Jadi bang ya Saat Abang tempelin nih Contoh ya Contoh bang Abang udah tempelin Misalnya Tempelin Tempel Cuman kipas ini Gak berputar bang Ya Misalnya gak berputar nih Kipasnya nih Terus abang Gedor di bagian belakang sini Dia muter Pelan Nah Misalnya muter Tapi pelan Itu berarti Carbon brushnya Itu udah habis bang Untuk motor Dinamo Kipasnya Atau enggak bisa Gerak sama sekali Atau mati Nah berarti Itu yang perlu Abang ganti Adalah motor Pennya Atau dinamo Kipasnya ini bang Jadi gak perlu Kemana-mana lagi Ganti itu Langsung beres Gitu bang ya Nah Tau tadi Yang saya bilang Ini udah ditempel Misalnya ya Ini udah ditempel Tapi disini Putarnya pelan Atau Digedor Di belakang sini Dulu Baru bisa jalan Berarti Ya masalahnya Ada disini aja bang Gak kemana-mana Nah jadi Mungkin paham bang ya Penjelasan saya ya Tentang Pengecekan kipas Itu Intinya Kalau kipas normal Itu harus muter bang Walaupun Kita tempel Sebentar aja Dia harus Muter ya Seperti ini Tuh Dia langsung muter bang Kalau kipas yang normal Dan bagus Ya Cara mengeceknya Seperti itu Cukup simple Yang penting Tadi Jangan sampai Coloknya Salah bang ya Ingat yang tadi Saya katakan Ini cari yang Masuknya Ke pin Bagian tembaga Ini bang ya Nah Dan Yang kita tes Itu kipas Radiator RAD Kalau yang ini Lampu besar bang Misalnya Bang Mau ngetes Klakson Juga sama Seperti itu bang Caranya seperti itu Cari yang Ininya tembaga Ini bang Ya Ini langsung Berhubungan Dengan Aki Positif Jadi Dia gak perlu Dikunci kontak Langsung Bisa Jalan kipasnya Oke Semoga Paham ya Kalau gak paham Diulangin aja Bang videonya Bang ya Ini untuk Yang awam-awam Yang baru Dapat mobil Atau Baru beli mobil Yang belum paham Cara kerjanya Gimana Cara pengecekannya Oke bang Sudah paham ya Oke bang Jadi yang paling simple Caranya seperti itu Tadi bang Yang gak perlu Kabel Gak perlu Ribet Bongkar-bongkar Soket di bagian situ Nah kecuali Memang bisa juga Dari konektor Dari soket itu Longgar Itu juga bisa bikin Gak nyala kipasnya Bang ya Cuman ini kita bicara Yang Istilahnya Perkabelannya normal Sampai di Sini dulu bang Sampai di box Cring sini bang Sampai di bagian Relay sini ya Nah Jadi Ini kasus yang sering Dihadapi teman-teman Mungkin Yang khawatir Kipas radiatornya itu Tidak bisa muter Atau mesinnya overhead Jadi Cara pengetesan kipas radiator Secara simple Seperti itu tadi bang Yang saya sajikan di video Semoga Videonya bermanfaat Dan bisa Mengedukasi Abang-abangku semua Jadi tadi Cukup abang Punya Ini aja bang Peniti Atau apa ya Kawat lah intinya Gunting juga bisa bang Cuman Hati-hati ya Saat nempel Itu tadi Jangan sampai Ke bagian yang Kecilnya bang Soket kecil Hanya yang soket Berwarna tembaga Tadi aja bang ya Yang kita colokin Dua langsung Kita konekin Seperti ini bang Oke Semoga Abang-abangku paham Paham lah ya Cukup simple Dan mudah dipahami Terima kasih Telah menyimak videonya Sampai selesai Jangan lupa Didukung channelnya Dengan cara Klik subscribe Like Serta komen Apabila ada yang Kurang jelas bang ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton